Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali guys Di kesempatan kali ini Semoga kita semua masih diberikan kesehatan Murah rezeki dan terakhir dalam Tuhan yang maiz saya guys Oke guys Jadi Kali ini kita akan memperbaiki Karburator Yang bocor ya guys Jadi bocornya itu dia lewat Selang pembuangan ini Atau istilahnya dia itu banjir Nah oke guys Bagaimana kan nanti cara Pengerjaannya Tentunya nanti akan saya beritahu Kepada teman-teman di rumah Bagaimana cara mengatasi karburator Yang banjir Agar tidak banjir lagi Oke guys Sebelum lanjut ke video selanjutnya Jangan lupa bagi yang sudah menonton video ini Like, comment, subscribe ya teman-teman Dan juga tekan lampang notifikasinya Agar kami lebih semangat lagi Dalam memberikan informasi atau tutorial Kepada teman-teman di rumah semuanya Oke guys Selangkah selanjutnya Ayo kita buka dahulu karbunya ini Akan kita bersihkan Dan juga akan kita cek Bagian-bagian apa saja sih Yang bermasalah Yang mengakibatkan Karburator ini Banjir Oke guys Yo Terima kasih telah menonton video selanjutnya 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 Carbu Carbu Sudah kita bersihkan semuanya Sudah terlihat bersih semua Ini sudah terlihat bersih semua ini Sudah tidak ada kotoran lagi Nah nanti akan kita cek satu persatu guys Kita mulai dari sini dulu Dari pelampung Pelampung ini Kalau mulai dari garis ukurnya Dia tidak ada masalah ya guys Sekarang dirubah-rubah nih Coba kita cek bagian jarumnya Jarumnya juga masih bagus guys Ini bekasnya habis diganti nih Karena ini terlihat baru nih ya Mungkin ini pernah diservis Nah ini terlihat baru nih Jarumnya ini Berarti ini jarum masih bagus Tuh terlihat nih di ujungnya bagian hitam Masih bagus ya guys Kalau seandainya jarum ini Yang bagian hitam ini Dia terlihat ada coakan Atau tidak rata Itu lebih baik diganti saja ya guys Tapi karena ini berhubung masih bagus Nanti masih bisa dipakai lagi guys Terus kita cek untuk bagian mangkok sini Bagian mangkok sini Tidak ada karat-karat Dan juga tidak ada yang pecah atau bolong Atau ngerembes Dan juga untuk bagian bot ini juga Dia masih terlihat kencang ya guys Tadi sudah saya cek sudah saya kencangkan Ini masih kencang Nah sekarang untuk bagian yang Sepuyur-sepuyur Tentu dia tidak ada masalah guys Karena ini tidak ada hubungannya Dengan banjir Sekarang untuk bagian dalamnya sini guys Coba kita dekatkan kamera Nah itu terlihat jelas guys Ini ya Bagian dudukan jarum Sepertinya dia rusak guys Seperti apa ya Seperti banyak kerak-keraknya itu Nah itu ya guys Tuh bisa terlihat jelas itu ya Banyak keraknya Nah banyak sekali kerak-keraknya itu guys Tuh ya terlihat jelas ya Mungkin saat Mengganti jarum ini Si bengkelnya Dia mungkin tidak membersihkan Areal yang bagian dalam sana ya guys Nah areal ini Sangat rawan sekali ya guys Biasanya banyak kerak-kerak Atau kotoran itu Karena dihasilkan dari Pendapan bahan bakar Yang kurang bagus ya guys Nah seperti itu ya Bisa dilihat tuh guys ya Coba kita dekatkan Lebih dekat lagi Nah itu ya Tuh Tuh kotor sekali ya guys Dan juga seperti ada bintik-bintik Nanti akan kita bersihkan Seperti apa cara pembersihannya Kita simak video selanjutnya lagi guys Oke Nah guys Jadi alat dan bahan Yang akan kita gunakan Kita menggunakan Korek kayu seperti ini guys Wah ini pemandangannya Sangat indah sekali guys Dan ini mereknya Cap Kuda Nah ini adalah Korek kayu guys Jadi kita ambil Pental koreknya ini Kemudian kita masukkan Kedalam lubang situ Dan kita pakai Untuk menyekir ya guys Nah Jadi gerakan menyekirnya Seperti ini guys Nah seperti ini guys ya Tuh Seperti mas mekanik yang Dikerjakan itu Nah jadi tujuannya Penyekiran itu Untuk membersihkan Kerak-kerak yang ada Di bagian dudukan jarum Pelampung ini guys Nah ini ya Tadi sudah terlihat jelas Banyak sekali kotoran Ataupun kerak-kerak Nah cara pembersihannya Walaupun Kita kasih menggunakan Carbo cleaner Atau cairan pembersih itu Itu tetap Dia tidak bakal hilang guys Tapi cukup kita Menggunakan korek kayu ini Dan kita ambil Satu Atau dua secukupnya Kemudian kita putar-putar Seperti mas mekaniknya itu Sampai terlihat bersih ya guys Nah ada pertanyaan Apakah dia tidak Ini mas Apakah dia rusak Oh tidak guys Karena itu Tidak merusak ya guys Karena tujuannya hanya untuk Menghilangkan kerak-kerak Atau bintik-bintik Yang mengganggu Daripada kerapatan Dudukan jarum Pelampung ini guys Oke Tidak terlalu lama ya guys Antara satu Atau dua minitan Atau Bisa kita cek juga Sampai Dudukan jarumnya itu Terlihat bersih Tidak berkerak lagi guys Kalau seandainya Satu kurang Mungkin tambah lagi Jadi Cukup kira-kiranya saja Menurut perasaan kita Kalau itu sudah bersih ya Sudah guys Guys Ini sudah kita bersihkan Dengan korek Kayak tadi ya guys Nah itu bisa terlihat ya Nah sekarang Sudah Lebih Bagus Warnanya Tidak ada kerak-kerak lagi Sudah bersih tuh guys Nah terlihat itu ya Oke Jadi seperti itu ya guys Cara mengatasi Karburator banjir Nah sekarang Saatnya kita pasang Jarum Pelampungnya Ini ya Oke Ini tidak ada rubahan ya guys Untuk bentuk yang pelampungnya ini Tidak ada penekaran Tidak ada apa-apa guys Langsung kita pasang kembali Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah oke guys Karburator banjir Terpasang Sekarang kita hidupkan motornya Motor sudah hidup ya guys Kita coba cek Kita lihat Di bagian Selang pembuangan Nah ini ya Bisa kita lihat guys Selang pembuangannya Bersih Tidak ada bercak Bahan bakar Atau baksin yang keluar Dari pembuangan sini Berarti Karburator ini sudah beres Tidak banjir lagi guys Oke Jadi sekian informasi Tentang Perbaikan Karburator Yang banjir Atau sering keluar Atau sering netes Di bagian pembuangan Ini ya guys Jadi caranya Seperti tadi Kita cek dahulu Jarumnya Apakah dia rusak atau tidak Kalau seandainya jarumnya rusak Ya harus kita ganti Jarumnya guys Nah kemudian Kita cek juga Dudukan jarum pelampungnya Seandainya dia rusak Ya cukup Seperti tadi ya guys Cukup kita bersihkan Dengan menggunakan Korek kayak tadi Kita sekir Secara perlahan Sampai kotoran Atau kera-kera itu Terhilang dengan sempurna Oke guys Dan hasilnya Sekarang mantap Karburator Tidak banjir lagi Semoga video singkat ini Bermanfaat Tuh teman-teman semuanya Khususnya diri saya sendiri Saya ucapkan terima kasih banyak Atas waktunya Bagi yang sudah menonton video ini Jangan lupa support kami Di jalangan cara Like, komen, subscribe Dan jangan lupa juga Tekan lambang notifikasinya Seiri wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Mantap men